Hai, hari ini Bu Kishin mau cerita tentang Ups, licin Cerita Lia Herliana dan ilustrasinya Adriana Pagi itu Koko harus bersiap-siap ke sekolah Koko bangun, kata ibunya Lekas mandi ya Oke Bu, jawab Koko bersemangat Koko memang paling suka kalau disuruh mandi, apalagi mandi sendiri Oke Bu Mandi membuat badan Koko jadi bersih dan wangi Selain itu ia bisa bermain-main sambil mandi Perahu layar ini adalah main yang favorit Koko Dia berlagak menjadi nakoda, seru sekali Padahal Ibu selalu mengingatkan Kamar mandi bukan tempat bermain, kata ibunya Namun Koko tak mau mendengarkan Perahu layar melaju di bak mandi Perahu layar melaju di bak mandi Akhirnya Karena air sabun sangat licin, jawab ibu Namun buat Koko Busa sabun itu sangat mengasihkan Koko juga suka bernyanyi di kamar mandi Sambil menari berputar-putar di lantai yang penuh busa sabun Namun Koko menangis Tangisan Koko terdengar oleh ibu Koko kenapa? Ayo buka pintunya Seru ibu Hah? Astaga Koko Seru ibu Hihihihihihihihihihihihi Koko jatuh Ada yang sakit? Tanya ibunya Koko mengiakan Akhirnya Koko dimandikan oleh ibunya Hih Koko Janji ya Besok Tidak boleh bermain-main lagi di kamar mandi Koko menganggup dan malu-malu Iya bu, kata koko Nah, anak-anak ingat terus ya Kalau diingatkan oleh ibunya harus diingat Bahwa kamar mandi itu bukan tempat bermain Kenapa? Supaya anak-anak tidak jatuh Karena sabun, sampo itu licin Itu cerita dari Ibu Christine Terima kasih Daaah